Kenapa bisa pindah ke Arema? Apakah bayaran yang lebih besar? Kita pernah kalah 10 kosin dulu Kita main lawan Bahrain Pas kita pulang di Indonesia Tiba-tiba di Jakarta Kita langsung dipriksa sama Interpol dari Inggris Saya sepakat sama bos Nabyo Keluar dulu lah, saya keluar dulu dari Borneo Irfan Bahadih bakal pindah ke Arema kah? Enak mana? Di Borneo atau di Arema? Waduh bro Yo what up bro people Baikin with me Roy Ricardo The most wanted referee Mereka bilang gue siapa Luh halo, luh halo, luh halo Pas kita jumpa di KRTV Terima kasih buat Roy Api pada like, komen, dan subscribe channel gue yang ini Dan channel gue Roy Ricardo Hari ini kita akan ngobrol lagi Tentang persepak bolaan Indonesia Pastinya tamu kali ini sangat spesial Karena dia kawan lama gue Dari jaman jadi Fuckboy Sekarang sudah jadi setboy Kita sambut langsung Jego Mitchell, what's up? Baik toh bro, kamu gimana kabar? Baik, baik, baik Gila, menyala sekali kamu ya Menyala friends, selalu menyala toh Lagi dimana kamu? Lagi dimana? Sekarang lagi di Kota Jogja sama Tim Bola Lagi di Kota Jogja? Iya, lagi di Kota Jogja ini Sekarang lagi seri apa nih bro? Ini seri kedua mau mulai ini Kita sudah main Tandingan pertama dari seri dua sudah ini Besok hari Sabtu Itu pertandingan kedua Pertandingan kedua Saya kenal Diego Mitchell nih ya Royal People ya Dari jaman dia itu Bener-bener jadi Apa ya Bad boy lah Bad boy Masih baru-baru di Indonesia saya Sudah kenal kamu Betul, baru di Indonesia kan Siapa ini pemain bola Naturalisasi kan gitu kan Kenalan Kita ngobrol-ngobrol-ngobrol Ya kan Sama Papa Greg juga ya Eh, Greg Aduh, banyak sudah Sudah dilalui banyak ini Karena Diego ya Tapi sekarang seperti Kamu sudah topat? Topat dari apa? Sudah jadi anak baik-baik Ya, bukan baik-baik total Tapi ya Kita sudah pasti berubah Sudah mulai dewasa Sudah Ya kan Kita lebih tua sekarang Sudah punya keluarga Istri anak Pasti berubah toh Iya, iya, iya Tapi Kenapa Orang Diego Mitchell ini Bisa berubah? Orang-orang Tahunya kan Diego ini kontrak mati Sama Borneo Oh, langsung begitu kah? Iya lah Kamu sudah berapa tahun? Ada 6 tahun ada? Saya kemarin 6 tahun di Borneo ya 6 tahun kan di Borneo Sekarang di Arema Kenapa bisa pindah ke Arema? Apakah bayarannya lebih besar? Tanjam ini Nggak, nggak, nggak Bukan masalah itu Sebenarnya Apa namanya? Nggak ada sesuatu Terus Saya sepakat sama Bos Nabium Kita keluar dulu lah Saya keluar dulu dari Borneo Keluar dulu berarti Bakal balik lagi? Saya tidak tahu Kalau sepakat bola Kita tidak tahu kan Oke Maksud saya Kenapa kamu bisa Memutuskan untuk Meninggalkan Bos Nabil gitu? Kamu ini kan udah kayak Saudara sendiri sama dia Kenapa kamu? Iya, aku sudah Sekarang Sekarang Hukum ngebaik Tetap masih baik Saya sama dia Sama keluarga dia Tetap masih baik Tapi kemarin cuma Ya ada sesuatu lah Nggak usah dibahas lagi Sudah Tapi saya Saya keluar aja dulu Disini boleh dong Dikasih tahu Masa nggak dikasih tahu Eh? Jangan-jangan Nggak apa-apa Nggak Maksudnya Apa? Gitu kan Banyak pecinta sepak bola Indonesia Ini penasaran Di ego ini Kenapa tiba-tiba Bisa pindah ke Arema? Oh gitu Bukan masalah Ini bukan masalah besar Cuma Apa namanya Bos Indonesia? Ya ada yang sesuatu Saya tidak suka Tidak mau ikut Begitu Nah begitu Saya langsung ketemu sama bos Dan kita sepekat Sudah Sudah Keluar aja dulu Kalau begitu Maksudnya Ada kurang setuju sama Management disitu gitu? Ya bukan begitu Susah dijelasin Ini belum terjawab bro Belum terjawab Intinya apa Permasalahannya ini? Kalau kan ada orang transfer Karena Wah memang Budget transfernya lebih besar Itu kan Fakta gitu kan Nah ini kan Kalau kamu Kalau saya disana Tidak Tidak tentang duit Apakah tidak Kalau disana duit lancar Bagus Semua di Kalau Borneo Mantap memang Mantap ya Tapi Berapa hal gitu ya Gitu sudah Apa-apa Oke Baiklah 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 Denger-denger nih Boss Nabil I love you Boss Nabil Still love Still love ya Still love with Boss Nabil ya Ya toh Dalam hati kita toh Dalam hati Iya betul-betul Dengar-dengar Tapi ini ya Bro Ada viewers yang nanya Pas kamu lagi live Instagram Soal Irvan Bahadim Bakal pindah ke Arema kah? Oh Saya mau bercanda aja Saya bilang Viralkan dia Saya mau bercanda aja Tapi kalau saya live Kemarin itu banyak Mungkin fans dari Arema Support dari Arema Tanya ke saya kan Irvan bagaimana Begini-begini Tapi saya bercanda aja Dia sudah deal Dia sudah on the way Gini-gini Oh bercanda Terus Bercanda Besok langsung Dimana-mana Saya lihat beritanya Fix Irvan sudah deal Berarti itu cuma bercanda Bercanda saja Besok dimana-mana Saya lihat di Instagram Apa itu? Apa? Headline Abis Abis Udah heboh Kamu Kabur Kamu diam aja TK Bercanda Mafia 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 Aduh Eh bro Tapi sejujurnya Klub favorit kamu apa? Kalau di Indonesia Indonesia? Iya Waduh bro Gak apa-apa Maksudnya Saya Pengen Bermain disitu Kan Belum tentu Ketika kamu bermain Let's say di Arema Belum tentu Arema jadi klub favorit Kamu Secara pribadi kan? Ya Kalau jujur Ya Born UFC Soalnya saya lama disana Kemarin saya lama disana Sama tinggal di Korea Udah dekat sama Masyarakat disana Sama pemilik klub Manajemen Keluarga dari Dari Bosna Semua udah dekat Untuk saya ya Enak disana Tapi selama saya baru pindah ke Arema Juga luar biasa di Arema Ini Kebersamaan di Arema Kekeluargaan Luar biasa juga disini Enak Aremania yang mantap ya? Ya Arema Mantap Mantap Apakah bakal Pensiun di Arema? Kalau sepak bola Kita tidak tahu kan Ya Tapi kamu bisa punya rencana kan? Punya Ya Pasti ada Ada Iya Kita lihat aja musim ini Setelah ini kita lihat Kamu umur berapa berarti? 30 Baru 31 ini 31 ya Berarti kamu pensiun Masih 9 tahun lagi? Wih Mau kemana ini? Kuat gak? Dulu kita Hidup gila-gila ini Sudah tidak kuat Mungkin Paling mungkin Ya mungkin target saya 4 tahun lah 4 tahun Tapi di umur Setelah itu kita lihat Di umur 31 bro Yang kamu rasain sebagai pemain bola Apa tuh dari fisik Atau performa kamu yang berkurang? Terutama Kalau dulu Kita bisa tiap hari latihan Tandingan Terus Tidak panah Sakit saya Tapi sekarang Mulai umur 30 31 Ya dikit-dikit sakit ini Ya kan Kalau dulu saya sering overlap Kamu masih muda Overlap Naik terus Turun naik Turun naik Nah sekarang Santai saja Itu Biarpun kamu push diri kamu Emang tidak bisa ya Faktor umur Bisa sih Kita harus juga pintar atur Tenaga kita kan Kalau striker Paling kamu kesel Karena dia jago gocek-gocek Siapa? Di Indonesia Banyak sih Tapi Menurut kamu yang terbaik Striker Striker di Indonesia Striker gak tau ya Tapi saya selalu Kalau main lawan Greg Andalang kita ini Kalau lawan ini Susah Susah jaga dia Dek-dekan lawan dia Bukan dek-dekan ini Tapi ya memang Susah Tapi Soalnya dia apa Lari cepat Pergerakan Bagus Kuat dia memang Memang kuat ya Ini masyarakat Indonesia Tunggu dia kembali Di lapangan hijau Saya pikir Dia pasti Masih pengen main ini Masih menggebu-gebu ya Pasti-pasti Ya pastilah Semoga dia Cepat kembali Di lapangan hijau Soalnya kita semua Pengen nonton dia lagi tau Iya Tapi kamu Dicap sebagai Bad boy Selama ini Bagaimana? Kamu kan suka Kadang-kadang marah Sama netizen tuh Dulu itu bos Dulu tuh Dulu Sekarang tidak Sekarang sudah Sudah jadi berubah ya Tapi sampai sekarang Mereka masih bahas itu Bad boy ini Bad boy ini Gini Kamu Kamu kan Memang dari dulu Centrik gitu bro Ya kan Dari segi Fisik Penampilan Fashion Semua kan Memang berbeda kan Begitu Jadi sudah tidak bisa dipungkiri Memang Ya Tapi saya sudah berubah nih Sudah berubah? Sudah berubah? Berubah Ini ada kamar-kamar ini David Stein Berdua ya Emang kamu udah kenal lama Sama Mas Gilang? Kenal sudah mungkin Mungkin dua tahun Sebelum ini Satu setengah tahun mungkin Lewat Instagram aja Kenal dia lewat Instagram aja Tapi kenapa Kamu pilih Arema Enggak klub lain? Kalau jujur Pas saya keluar dari Borjo Banyak tim sudah penuh Kalau jujur ya Kalau saya Tim lain Banyak yang sudah penuh Pas saya keluar dari Borjo Saya juga pusing Kalau jujur Waduh Tim lain sudah penuh Hampir semua penuh nih Penuh maksudnya penuh apa nih? Kalau Tim-tim lain Kita sudah mulai Persiapan liga kan? Ya Kalau Sudah persiapan liga Hampir Tim semua sudah penuh gitu Nah Pas saya keluar dari Borjo Itu setelah Pas piala Mempora Setelah itu Makanya Bayang tim sudah penuh Nah Pas saya keluar dari Borjo Mungkin saya Satu setengah bulan Sama Siri Rumah Ada Berapa agen Coba Bantu saya Cari tim Hampir tiap minggu Saya tanya Gimana Gimana info Ya tunggu Ini Ini Itu Mereka masih Nih Kemudian sama Club lain Tapi pas Saya sudah Kenal sama Gilang lewat Instagram kan Terus Saya lihat Apa itu Story dia Tiba-tiba Saya lihat Apa itu Dia jadi Presiden di Arema Terus Saya Saya komen Di story Bisa Bisa ke Arema Serius Terus Setelah itu Kita langsung hubungi Langsung Telepon Nego Tidak sampai Satu menit Oke Besok berangkat Nego Tidak sampai Satu menit Lihat Waduh Mungkin Jalan jelas Mungkin Diego Sebentar lagi Jadi ini Apa namanya Brand ambassador MS Glow Tapi kamu nyaman Di Arema Nyaman Nyaman Enak sekali Kota nya enak Kalau mau tengok Apa itu Saya bawa istri Sama anak Juga ke sana Main tempat wisata Kotanya enak Di tim juga enak Enak mana Di Borneo Atau di Arema Kalau Jujur Kotanya Malang Kotanya Malang Oke Karena Kalau saya Kalau sekarang Saya di luar Di luar kota kan Istri Bisa jalan-jalan Sama anak Tepat wisata Main tempat wisata kan Dingin lagi ya Betul Seberapa cinta Kamu sama Indonesia bro Gimana mau jelasin Begitu bro Ya kan Saya Indonesia Bapak saya Indonesia Ibu Belanda Jadi ya Gimana ya Cinta tuh Ini negara juga Negara Negara saya juga Sampe mati Bakal kamu bela Berarti ya Ya toh Pasti Tapi yang paling berbeda Ketika kamu Dulu di Belanda Sama di Indonesia Itu apa Yang paling kamu rasain Apa ya Kulturnya beda sekali Itu Apa namanya Itu beda dunia sekali Belanda sama Indonesia Lebih enak mana Jujur Kalau buat hidup Hidup Indonesia Kenapa Kan lebih bersih di Belanda Kalau di Belanda Cuma musim panas aja enak Kenapa Kalau jujur ya Saya gak bisa dingin bro Oh gitu Cucok aja dingin Gak cocok Gak cocok sama sekali Oke Itu terlalu Ketat disana Hidup disana Gak enak Kalau Indonesia enak Kita mau cari dingin ya Kita ke tempat dingin Kita cari Mau cari pantai Kita ke Bali Mau ini Kan Ada semua ya Ada semua disini Apa gak ada salju aja Betul Tapi memang pertama Saya kira disini Beda sekali bro Apa ya Disana Di Belanda Semua orang cuek kan Iya Disini semuanya Apa tuh Anda keperhatikan orang lain Gini Gini Apa gak Kalau disana Orang Di Belanda Cuek Kamu mau bikin apa Ya terserah disana kan Kalau disini ya Beda sekali Yang paling kamu gak bisa Beradaptasi apa Kalau di Indonesia Sampai sekarang Kepo Orang kepo disini Orang kepo Oh Saya kira ceboknya Gak bisa Di Belanda Pakai tisu kan Disini pake air Iya betul Betul kan Tapi Awalnya Kenapa Disana saya Kalau disini sudah pake air kan Iya Kalau awalnya saya kesini Saya tidak bisa Juga baru belajar disini Semuanya bro Makan nasi Baru belajar di Indonesia Makan pake tangan Segala macem Semuanya Baru belajar disini Tapi kamu cepet juga loh Beradaptasi loh Di Indonesia Ya Kalau saya mau dimanapun Saya bisa adaptasi cepat Soalnya Saya suka sendiri kan Saya bisa kemana-mana Sendiri Cepat Berteman sama orang Pas saya ke Indonesia Walaupun Orang tidak bisa Bahasa Inggris Saya tidak bisa Bahasa Indonesia Dulu di Timnas Tapi saya sering ikut Sama Amerika Kemana-mana Ikut Pertandingan Timnas Mana yang paling kamu inget Ya kalah final Si Games 2011 2011 di Indonesia Di Jakarta Kenapa itu Paling ini Buat kamu Ya kalau kita juara itu Luar biasa Di depan Supporter sendiri JBK penuh Di luar JBK penuh Senayang penuh Semua Tapi saya Sekarang penuh Kalau menurut kamu Bro Indonesia ini Yang masih kurang Apa bolanya Banyak Ini kan kamu Kamu kan Pernah juga main di Belanda Pernah main di luar negeri Jadi kamu juga Punya banyak pengetahuan Nah kamu sebagai orang Indonesia Yang pernah Di Belanda Saya selalu nanya ini Ke semua pemain bola Terutama pemain bola Yang ke luar negeri Apa yang masih kurang Menurut Opini mereka Kalau kamu bagaimana Kalau saya Infrastruktur Sekolah bola Fasilitas Lepangan bola Kadang-kadang masih kacau Kacau ya Kita pengen Kadang-kadang masih kacau Apa ya Banyak 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 Infrastruktur Yang paling nomor satu Harus diperbaiki apa Di Indonesia Infrastruktur untuk Pemain junior Kan itu Mas depan kita kan Iya Dan itu juga Kalau kita mulai dari bawah Untuk anak-anak Nah itu bagus Itu Menurut kamu kita bisa masuk Piala dunia gak Tahun berapa Menurut kamu Sampe kita mati Kira-kira Indonesia sudah bisa Masuk piala dunia Feeling Feeling Mungkin berapa tahun Mungkin kita umur Sampai 60-70 kan Namanya juga Manusia normal sekarang kan Berarti kita bilang Dalam 40 tahun Dalam 40 tahun Kira-kira Bisa gak Tidak 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 bisa Kenapa Mungkin di atas itu Kalau mereka sudah mulai dari sekarang Mulai bangun semua infrastruktur Untuk pemain junior Fasilitas Kalau itu sudah mulai Mungkin setelah Mungkin 20 tahun Setelah itu Oke Soalnya itu Juga butuh Waktu kan Butuh waktu ya Bibiknya Pemain junior Mulai dari situ Nah bro Menurut kamu gimana Bisa gak Menurut saya Belum Belum bisa Kenapa Menurut kamu kenapa Sistemnya belum betul Sistemnya belum betul Kalau di luar negeri kan Sudah jelas Dari sistem Terus juga Lapangan Fasilitas Infrastruktur Betul Itu kadang Terlihat klise bro Tapi Kita main bola kan Kalau dikit-dikit cindera Di lapangan Juga Gimana Terus juga Tempat Stadionnya Terus isi stadionnya Fasilitas stadionnya Juga jauh banget Masih kan Makanya Kalau di luar negeri Kalau di klub Manteng klub bola saya Di stadion Di komplek kita Semua ada Mau Fisioterapi Mau fitness Mau jacuzzi Sauna Apakah segala macam Nah itu bagus kan Untuk apa tuh Revalidasi Habis standing Atau habis latihan Itu juga penting Mungkin Bisa Kalau misalkan Ada Seseorang yang bisa Mengkomandoin Yang bener-bener Arus trik ya Dari semua itu Dia bisa Atur semua Menurut saya mungkin Masih bisa Tapi setahu saya ini Sekarang Di Arema Proyeknya Kalau gak salah Si Jurakan mau Bangungkan Apa tuh Training ground Buat Arema Fasilitas Itu lagi proyeknya Dan setahu saya Kemarin saya masih di Bornya Saya lihat Nabil juga Lagi bangungkan itu Buat Bornya Berarti itu Berarti itu suruh mulai Step by step lah Semoga itu contoh yang baik Buat tim club lain juga Semoga yang lain juga Mulai ikut kan Kalau soal fasilitas Bisa diperbaiki Tapi kalau Sistem kita kan Butuh Organisasi yang jelas Ya gitu ya Yang struktur yang jelas Terus Di dalamnya bagaimana Kalau sih Kalau infrastruktur Pasti kan Setiap pemilik klub Pengen Keren klubnya Pastilah Apalagi kalau Kalau pemilik klubnya baru kan Misalkan baru Beli klub ini Wah langsung Dia benerin semua Tapi itu bagus sih Menurut saya Sekarang nih Gengsi pemain bola Udah lebih dari Bagus ya kan Tapi gak tau deh Kalau menurut kamu Anak kamu Bakal kamu suruh jadi Pemain bola kan nanti Kalau ada anak cowok Yang bener-bener Kamu lihat Bisa nih Terserah Kalau dia mau jadi Pemain bola Tapi Anak saya mulai besar Ya sesudah dia Sekolah dulu kan Fokus sekolah aja dulu Selesaikan sekolah Baik gak bener Setelah itu Terserah Mau bikin apa Terserah ya berarti ya Ya terserah Yang penting happy tau Anak happy Papa happy Kamu kan udah ngelewatin Berapa Generasi timnas tuh Dari tahun AFJ tahun 2000 Berapa tuh ya 6 ya Seagames 2 kali Saya mau 2 kali Ikut AFF Tapi 2 kali Ada kejadian Saya tidak ikut berangkat 2 kali Dua kali Seagames 2 kali Dulu masih Labil kan Belum masih muda Masih gila-gila Itu Tidak jadi ikut Ke AFF Sering katemu kamu bro Sering party kita Karena tau Saya udah punya anak bro Tapi kan Itu dulu Masa lalu Kamu bagus kan Tapi dulu kita begitu Sudah nikah Berubah Nah bagus bro Daripada sekarang baru bandel kan Sudah nikah Iya Iya bro Itu lebih bagus ya Nonton ini kalian baca dari kita Itu gigi kamu emas Saya punya Buat pelebatan Tapi gigi kamu emas bro Itu Itu gimana cerita gigi emas itu Kamu tanem sendiri Atau gara-gara Patah itu gigi Saya yang ini Umur 13 Sudah ada ini Saya ini Umur 13 Dulu Kamu masih ingat dulu Saya baru Indonesia Ada 2 Ada 2 Sama di dalam Ada cuma Cuma di luar aja Ini gara-gara dulu Saya jatuh di kolom renang Terus ini Ini gigi pausu Itu semua yang di depan ini Gigi palsu kamu Iya gigi palsu Ada yang Patah Saya jatuh di kolom renang Di Belanda Terus Sudah dipasang Saya lihat dulu Di komplek perumahan Ada 1 laki-laki Saya masih muda Umur 13 Saya lihat laki-laki Dia pakai mask semua Ih keren juga Terus Saya berteman Sama banyak laki-laki Yang lebih tua Daripada saya Di komplek perumahan Di Belanda Terus Kali saya tanya Saya mau juga dong Bisa kah Mau kah Mereka ketawa kan Kita bawa kah Mereka bayar buat saya Pasang Serius? Takit gak? Sama sumur 13 Tidak Tidak Itu Gimana Rasa ya Setelah dipasang gigi mas Ya awalnya aneh Soalnya licin kan Mas licin Pertama aneh Tapi setelah 2 hari Sudah biasa Sama aja Mau tambah gigi mas lagi gak? Tidak Saya udah copot banyak kan Ini depan 3 Di bawah 2 Sudah copot Semuanya Cuma satu aja Kamu jual mas ya? Tidak Kan gak enak dilihat sama orang Kalau kita mau ketemu orang Kadang-kadang kita harus Suhupan kan Tapi gigi mas kan swag bro Swag Ya swag Nanti kamu pensiun Mau jadi apa bro? Dunia bisnis Dunia bisnis Bisnis Kamu bisnis apa selain main bola sekarang? Ada-ada berapa bisnis Tapi sih Saya gak suka sebutkan gini-gini Saya low profile sekarang Tapi saya pengen masuk Saya masuk Bukan maaf ya gila Tapi saya pengen masuk youtube Fred Mau masuk youtube? Gimana? Belajari aku bro Kamu mau bikin konten apa di youtube? Nah itu saya Lagi mikir ini Kenapa gak mulai? Ya terus mau bikin apa? Konten apa? Kalah dong sama Keb Hamka Kalah kamu nanti sama Keb Hamka Kain transkan dia Kamu harus kejar dia Menurut kamu siapa defender terkuat di Indonesia? Sekarang? Ya all the time Yang pernah main sama kamu? Oh Pernah main sama saya Siapa ya? Back Indonesia Dulu Gino Andi Chayo Abdurrahman dari PSM Hasim Kipu Banyak 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 Atau dong Yang terbaik Wah Hamka Hamzah gak disebut Hamka Hamzah gak disebut Hamka Hamzah gak disebut Stopper Wendek Apa? Stopper lah Stopper Stopper Hamka toh Terbaik dunia Hamka bagus Serius Serius kan? Baca situasi bagus 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 Oke Oke Tapi sekarang sudah mulai Lemah 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 ya Tapi ambil posisi dia Baca situasi bagus Berarti kamu mau jadi youtuber ya bro ya Iya Saya mau masuk dunia youtube Oke Saya bantu nanti kamu Kalau mau masuk dunia youtube Tapi kan bos kamu juga Udah jadi youtuber Siapa? Mas Gilang Serius? Kan dia punya youtube kan? Saya tidak tahu bro Kalau instagram saya ikut Masa kamu gak tahu bos Kamu sering masuk youtube Saya tidak tahu Serius Maaf bos Kamu bikin youtube dong sama dia Konten apa ya? Kalau konten bola saya tidak mau Konten bola gak mau saya Jangan Konten yang terus-teru aja Itu challenge aja Challenge bola Kalau bola challenge Kamu challenge siapa gitu Review tepat spa Wah bisa review tepat spa Bulang-bulang kena talak Pertanyaan terakhir nih bro Pertanyaan terakhir ya Pertanyaan terakhir Buat kamu Siapa Kira-kira yang akan menang Liga Sabtu musim ini? Arima tuh Kamu yakin? Ya Ya Yakin tuh Bisa Kok yakin Yakin tuh Yakin Yakin Kita tim kuat Pemain dia posisi Pemain bagus Sosana enak Keluarga Apa Kita semua dekat Bekini Itu penting Kita Peluang besar lah Bisa Bisa ini Bisa ya Bisa Kamu pikir siapa? Arema sekarang berikat berapa nih? Berikat bro Empat 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 Seperti kalah kan? Pertanyaan kedua ya Pertanyaan kedua kalah kamu kan? Kalau gak salah Bro Mitos atau fakta Sebelum Liga mulai Sudah diatur siapa yang menang klubnya? Pernah dengar Tapi kalau fakta saya tidak tahu Kalau jujur Pernah dengar? Iya Pernah dengar Sudah ini Sudah ini Sudah diatur Ini Tapi saya tidak tahu kan Saya belum pernah Dengar langsung dari orang langsung sendiri Atau lihat sendiri Gosip doang ya berarti? Gosip Gosip doang ya Pernah gak? Bisa jadi fakta Saya tidak tahu Kamu dengar doang Dengar kabar doang ya Tapi belum pernah Secara langsung Dapat faktanya Pernah dengar Tidak Tapi pernah dengar begitu ya Kamu kan udah lama nih Udah senior di Timnas ya kan? Dan di Indonesia Pernah gak Kamu ditawarin Sokokan Untuk melakukan hal bodoh? Tidak Belum pernah saya Tapi kita pernah Kalah 10 kosin dulu Itu tahun Apa ya? Saya lupa tahun berapa Tapi kita main lawan Bahrain Kita kalah 10 kosong Pas kita pulang di Indonesia Tiba-tiba di Jakarta Kita langsung diperiksa Sama Interpol Dari Inggris Serius? Sumpah Terus? Terus Satu persatu harus masuk di Kita harus ke hotel Waktu itu Mereka Kita kumpul di hotel Terus Satu persatu harus masuk di kamar Terus Duduk di kamar gitu Mereka putar Apa itu? Putar Tandingan kan Terus mereka tanya Kenapa tidak bergerak begini Kenapa tidak lari begini Sebelum Waduh Mending saya dapat uang aja Kalau begini Mereka tanya saya Kamu terima uang Saya naurkan Tidak ada Serius Begitulah Kenapa sampai ada Interpol? Emang Emang waktu itu Bahrain Itu sampai di Belanda Sampai orang di Belanda Ketawain saya Itu sampai di Belanda Berita keluar Indonesia kalah 10 kosong Diketawain Iya Itu Apa itu? Buat piala dunia Kualifikasi piala dunia Kenapa bisa 10 kosong? Saya juga lupa sih Tapi waktu itu Keadaannya kenapa bisa 10 kosong? Saya gak tau Kita mulai main Dalam berapa minit Keeper sudah kartu merah Lima penalti Mereka dapat lima penalti Oh yang itu? Yang penalti ya? Mereka dapat banyak penalti Keeper kita Kartu merah Siapa itu? Marcus dulu Ih Juga lupa siapa itu Lupa juga siapa itu Oh berarti kamu Sampai di interview Sama Interpol ya? Ditanya Disogok atau gak? Deg-degan gak? Yalah Tapi ya Saya tidak takut Soalnya Saya tau di tim saya juga Tidak ada yang aneh Gitu tuh Iya Berarti kamu gak pernah ya Yang namanya Mau disogok gitu ya Sama orang Belum pernah Mungkin itu prosedur Mungkin itu prosedur Biasa kan? Mungkin kalau Apa tuh? Kualifikasi piala dunia Mungkin ada salah satu negara Kalah Seperti 10-0 Ya pasti mungkin Mungkin prosedur Dari sana kan? Pasti mereka Lagi kenapa harus Interpol ya? Bukan dari FIFA ya? Ya gak tau juga Gila Aneh banget ya? Gila ya? Ya Ngeri Biji mengkerut bro Biji mengkerut Aduh Yaudah bro Thank you so much ya bro Itu baju kamu bagus banget Keren Lihat dulu Ini saya bawa Hari-hari pake ini Eh banyak lah Ini torsi Abis laundry ini Banyak lah Thank you bro Enak Enak ya? Terbaik Kamu suka? Kamu suka? Jujur-jujur review Suka? Kalau saya tidak suka Saya tidak pake tuh Ya cocok sama Cuttingnya pas sama kamu ya Cuttingnya pas Ini banget juga luar Sumpah Bagus sekali Kamu tau sendiri Ini kadang-kadang di Indonesia Kalau mereka bikin brand Ya Ya Mohon maaf Yang nonton yang lain ini Bahan kurang Kurang enak kan? Tapi ini Enak sekali Bagus Salu Bikin yang terbaik Keras 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 Bro Thank you so much Mudah-mudahan Sukses Besok lawan persi raja ya Amin Terima kasih Kamu juga sukses terus Sehat terus Bagi istri dan anak Ternyata Thank you bro Salam buat istri anak Kamu juga Salam buat bos gilang Mudah-mudahan Bisa direalisasikan Kita bikin anthem Buat arema Siap Bisa-bisa Kita bikin anthem Buat arema ya Mudah-mudahan Di belakang Itu ada Produknya MS Glow Tuh Dari sponsor Alright Alright people Thanks for watching Jangan lupa like, comment, and subscribe Pastinya Roddy Karo signing out Dego Mitchell signing out Grrra Terima kasih.